Jadi bersalawat adalah paling mudah. Enggak kok disebut nebakin ladiyam saja. Maka pastikan oleh saat ini. Jangan mendengar nama beliau disebut, sejauhlah anda bersalawat. Tolu'ala Nabi Muhammad. Jika ada orang yang mendengar namamu disebut, Wahai Muhammad. Jadi malah jika Jibril ngomong ke Rasul, Kalau namamu disebut di hadapan satu orang, Adapun ini penafsirannya panjang sekali. Apakah salawat menjadi sebuah kewajiban? Kan tidak wajib kenapa masuk neraka, kan begitu. Akan tapi para ulama memandang lebih jauh. Karena apa? Kunci untuk kita bisa benar-benar menjalankan syariat dengan benar adalah membangun cinta dengan sahibu syariati membawa syariat. Semakin kuat ikatan kita dengan pembawa syariat akan semakin hebat di dalam kita menjalankan syariat. Dan cinta adanya di dalam hati akan tetapi itu akan menjadikan pendengaran kita khusyuk, mata kita sejuk. Perilaku kita lembut. Sehingga sepontan. Mungkin ada satu orang yang sangat mencintai anaknya. Namanya Ahmad misalnya. Ahmad Ghazali misalnya. Di saat orang menyebut nama anaknya, dia langsung gak mustahil gak noleh. Dia anak yang sangat dicintainya. Akan terperanjat. Tiba-tiba oh nama anakku disebut. Karena ada cinta. Tapi kalau sudah gak cinta atau gak nyambung, gak inget. Tidak. Kemudian nama Bekinda ini siapa? Bukan main-main ini. Bukan orang biasa. Bagaimana seseorang disebut nama Bekinda kalau tidak ada. Bergetar hatinya atau tidak. Terpesona dia. Berarti memang tidak sambung hatinya kepada Bekinda. Disebut namanya. Berarti selama ini mungkin tidak pernah hadir di dalam renungannya yang panjang tentang siapa Bekinda. Tidak menyadari tentang jasa beliau yang sangat agung. Kebesaran beliau. Kemuliaan beliau. Dan siapa beliau. Jadi kalau orang tidak mengerti tentang siapa beliau, kebesaran beliau. Ya, ya itulah. Dia tidak akan beruntung. Menjalankan syariat pun adalah hanya karena lingkungan. Bukan karena sambung hati dengan Bekinda. Dan orang yang sambung hati dengan serius kepada Bekinda, spontan. Di saat disebut nama Bekinda, dia tidak akan diam. Karena begitu agungnya jasa Nabi, maka dia pun ingin membalas jasanya. Untuk menyambung hati dengan Nabi, boleh kita katakan membalas budi Nabi, jasa Nabi, kebaikan Nabi dan sebagainya. Yuruhu Nabi tidak perlu dengan itu semuanya. Akan tapi hendaknya kita melakukan. Apa itu? Berselawat kepada Bekinda. Hadiah istimewa untuk Rasulullah. Hadiah membawa hadiah. Lalu kita berselawat kepada Bekinda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salamu ala Nabi Muhammad. Maka pastikan di saat disebut nama Nabi hadirun. Nabi dibikir kita. Dibikiran kita. Di mata hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berselawat adalah paling mudah. Lalu disebut Bekinda diam saja. Maka pastikan oleh saat ini. Jangan mendengar nama beliau disebut. Kecuali anda berselawat. Salamu ala Nabi Muhammad. Dalam riwayat al-Bakhiru man iza dhukirtu indahu walem salli alaiyah. Si belit itu adalah si dia. Yang mendengar nama ku disebut. Tapi tidak berselawat kepadaku. Rawahu Ibn Huzaimah wa Ibn Huzaimah wa Ibn Huzaimah fi suhihi. Dilihatkan Ibn Huzaimah dan Ibn Huzaimah dalam kitab suhihnya. Memtaburani dalam ma'ujamul awsad wal-bahaki fi suh'abili man fi suh'ab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa berselawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.